Hai menuan menyatu dalam doa dan rendungan dari katedral kristus Raja Purwokretok hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 bersama saya Rom Martinus Hengarlan saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih selamat pagi berkah dalam hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius 45 ayat 43 sampai dengan 48 dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Matius dimuliakanlah Tuhan dalam khutbah di bukit Isus berkata kepada murid-muridnya kamu telah mendengar firman kasihlah sesamamu manusia dan pencilah musuhmu tetapi aku berkata kepadamu kasihlah musuh-musuhmu dan berdualah bagi mereka yang menganyai kamu karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang disurga sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu apakah upahmu bukankah pemengucukai juga berbuat demikian dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang disurga sempurna adanya demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara-saudari sahabat Tuhan yang terkasih Hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang disurga sempurna adanya menjadi sempurna seperti Bapak disurga ini hal yang tidak mudah namun ini panggilan kita sebagai umat Allah dan ini harus dijalankan dan bisa kalau kita mau saudara-saudari lalu apa toh ukuran kesempurnaan hidup itu menurut Inzil hari ini yaitu tidak hanya mengasihi sesama tidak hanya memberi kepada saudara-saudara saja namun kita mengasihi sesama termasuk mengasihi musuh-musuh kita mendoakan mereka yang menganiaya kita yang mencaci maki kita yang memfitnah kita dan yang membenci kita kita meminta perkat untuk mereka semua saudaraku ini tidak mudah namun bisa dilakukan dan kita mesti berani mengatakan aku bisa dan aku harus bisa jangan pernah mengatakan semoga bisa harus bisa kita dipanggil untuk menjadi sempurna seperti Bapak disurga sempurna adanya maka mari kita berusaha sekuat tenaga agar kita bisa mengasihi semua orang siapa saja termasuk musuh-musuh kita dan orang-orang yang membenci kita yang menganiaya kita seperti Allah memberikan matahari untuk orang baik dan orang jahat seperti Allah menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar semua dikasihi oleh Allah terlepas bagaimana balasan umat manusia terhadap Allah yang jelas Allah senantiasa mengasihi semuanya semuanya diberi semua dicintai semua dikasihi saudaraku itulah ukuran kesempurnaan kita semoga dengan niat dan dekat ini kita semakin menjadi sempurna seperti Bapak di surga sempurna adanya Tuhan memberkati Allah Bapak yang penuh kasih kami bersyukur atas kasihmu yang kau curahkan kepada kami engkau mengasihi kami siapapun itu kami yang baik kami yang kurang baik kami yang berdosa kami yang kadangkala berbuat jahat semuanya kami kau kasihi kami menerbakan matahari untuk kami semua kami diberi sinar matahari yang sama kami mendapatkan hujan yang sama dari engkau sendiri Bapak yang menuh kasih ajari kami untuk seperti engkau sempurna agar kami berani untuk mengasihi musuh-musuh kami orang-orang yang membenci kami orang yang memfitnah kami dan menganiaya kami agar kami tidak pernah dendam kepada mereka semua berkati juga hari ini dan pekerjaan kami agar selaras dengan kehendakmu demi krisis Tuhan dan pengantara kami amin mari kita memberkat Tuhan Tuhan bersamamu dan bersama rohmu semoga Allah yang mahu kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini papa dan putra dan roh putus amin saudara-saudari selamat beraktifitas dan memberkati salam dan rohan selamat menikmati old